Intro Aspal baru sirkuit Mandalika diklaim lebih awet bisa tahan sampai 5 tahun Bahkan Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Samsul Purba, meyakinkan bahwa sirkuit Mandalika tidak akan diaspal ulang lagi usai WSPK Indonesia 2022 Dari sisi teknis, paling tidak 5 tahun ke depan tidak ada pengaspalan ulang lagi, ucap Samsul Aspal baru sirkuit Mandalika sudah cukup untuk menyambut WSPK Indonesia 2023 pada Maret mendatang Ataupun MotoGP Indonesia pada Oktober 2023 Samsul memastikan aspal baru dengan agregat dari Lombok Timur dan Lampung yang dinamai Rinjani ini bisa bertahan lama Paling kalau ada rusak minor hanya cukup ditambah patch atau tambah saja Kita buat aspal kita ini lebih awet walaupun tidak sesempurna sebelumnya, sambungnya Samsul menambahkan kualitas aspal baru sirkuit Mandalika ini di atas standar Federation International de Motorcyclisme atau Dorna Sport Sebelumnya, aspal sirkuit Mandalika menggunakan teknologi stone mastic aspal Namun nyatanya aspal SMA yang kerap dipakai di Eropa ini tidak beradaptasi maksimal dengan iklim tropis di Mandalika Kita disini di pinggir laut, curah hujan tinggi, kadar garam juga tinggi Maka dengan terlalu terbukanya aspal, itu jadi tidak baik bagi aspal kita, ungkap Samsul Maka pada saat pengaspalan ulang kemarin, konsultan yang dipilih MGPA menyarankan sirkuit Mandalika menggunakan campuran aspal baru Yakni aspal SMA dengan aspal concrete wearing course Aspal ACWC ini kata Samsul yang kerap dipakai untuk pengaspalan jalan raya hingga landasan pacu bandara Penggabungan dua teknologi beda benua ini bukannya tanpa alasan Makanya itu disebut upgrading stone mastic aspal karena kalau kita 100% ACWC maka dia akan licin Tapi kalau kita 100% SMA dia akan terlalu terbuka jelasnya Campuran aspal baru sirkuit Mandalika jenis ini menjanjikan grip yang lebih lekat dengan permukaan lintasan yang kuat Dornasport selaku pihak penyelenggara juga telah menerbitkan jadwal sementara WSBK 2023 Tak seperti WSBK 2022 yang baru mulai bergulir pada bulan April jadwal WSBK 2023 dimulai dari bulan Maret Tepatnya di sirkuit Phillip Island Australia yang dijadwalkan sebagai ronde pembuka pada 25 hingga 26 Februari 2023 mendatang Putaran kedua berlanjut ke sirkuit Mandalika untuk WSBK Indonesia yang dijadwalkan pada 4 hingga 5 Maret 2023 Hanya berselang sepekan dari Australia Jadwal untuk WSBK Indonesia ini terbilang sangat dekat dengan bulan puasa Ramadan yang dijadwalkan pada sekitar tanggal 20 Maret Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!